Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kepada pemirsa Kepada teman-teman Kali ini Saya Ingin Menginformasikan Kepada Teman-teman Kepada pemirsa Kepada Khususnya kepada Perantau Perantau Masyarakat Yang dulunya Derasal dari Desa Seberang Talu Bahwa Tusun Tengah Desa Seberang Talu Sudah mengalami pemekaran Menjadi Dusun Getiraya Di Dusun ini Ada Surau Yang bernama Surau Al-Falah Surau ini Surau ini Merupakan Surau Kebanggaan Masyarakat Seberang Talu Khususnya Dusun Genting Raya Mengapa? Karena Surau Al-Falah Ini Berbeda Ada Keistimewaannya Dibandingkan Surau-surau Atau Musola Yang berada Di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Khususnya Di desa Seberang Talu Maupun Seberang Talu Hilir Mengapa demikian? Karena Surau ini Mempunyai Fasilitas Yang lengkap Ya Agar Jemaahnya Ya Nyaman Dalam Beribadah Contohnya Musola ini Sudah dilengkapi Dengan Aceh Karpet Yang Mahal Dan Tempat Wudhu Yang Serba Lengkap Jadi Kepada Pemirsa Inilah Yang Merupakan Keistimewaan Dari Surau Al-Falah Genting Raya Jadi Saya ini Berada Di Dusun Genting Raya Desanya Seberang Talu Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Senginggi Provinsi Riau Meliput Ini Jadi Kepada Pemirsa Ikutilah Liputan Saya Selanjut Saya Akan Meliput Itu Arah Ke Tebing Tara Kita Perhatikan Ini Arah Ke Duta Palma Karena Jalan Ini Adalah Simpang Tiga Arah Perhatikan Lagi Ini Adalah Arah Ke Seberang Talu Bilir Jadi Kita Akan Menuju Ke Surau Al-Falah Karena Surau Al-Falah Ini Ya Letaknya Di Simpang Tiga Arah Ke Tebing Tara Arah Ke Duta Palma Dan Arah Ke Desa Seberang Talu Bilir Ini Adalah Rumah Penduduk Di Sekitar Ataupun Berdekatan Dengan Surau Al-Falah Seberang Talu Inilah Dia Profil Dari Surau Al-Falah Seberang Talu Inilah Profil Dari Surau Al-Falah Seberang Talu Surau Al-Falah Seberang Talu Nah Inilah Dia Tampak Ya Pandangan Depan Dari Surau Al-Falah Dari Dia Menggunakan Aceh Jadi Surau Ini Menggunakan Aceh Ini Dia Dari Samping Ya Tampak Dari Samping Surau Al-Falah Seberang Talu Kita Perhatikan Di sini Di belakang Dari Surau Itu Ada Yahkan Nopi Dan Akan Dibangun Tempat Parkir Buduk Dan Tempat Istirahat Nah Inilah Dia Surau Al-Falah Seberang Talu Yang Dilengkapi Juga Dengan Pengeras Suara Supaya Masyarakat Mengetahui Ya Dari Serat Pengeras Suara Ini Yaitu Informasi Yang Berasal Dari Surau Al-Falah Genting Raya Atau Seberang Talu Ini adalah Sinat Inilah dia Surau Al-Falah Seberang Talu Yang Berada Di Dusun Genting Raya Ya Inilah dia Sekarang Kita akan Menuju Ketempat Wudu Dan WC Ya Dari Surau Al-Falah Seberang Talu Lantai Berkerami Ya Berkerami Dan Dilengkapi Dengan Ada Gantungan Juga Cermin Ya Juga Ada Tempat Wudu Tempat Wudu Wudu Ya Banyak Kita Perhatikan Inilah tempat Wudu Ya Bagi Jamaah Yang Mau Solat Di Surau Al-Falah Seberang Talu Jadi Banyak Tempat Wudu Yang Dibangun Ini adalah WC Ya WC Ya Bisa Dipergunakan Bagi Jamaah Yang Mau Solat Di Surau Al-Mala Beginilah Tempat Wudu Sekaligus WC Yang Dilengkapi Dengan Cermin Dan Gantungan Ya Sekarang Kita Akan Menuju Ke Pintu Masuk Dari Surau Al-Falah Seberang Talu Kita Lihat Ya Sekarang Kita Akan Memasuki Ada Keterangan Geser Jadi Kita Sebelum Masuk Itu harus Menggeser Pintunya Seperti itu Caranya Sekarang Kita Masuk Ke Ruangan Tempat Solat Ada AC Dan CC TV Atau CCTV Dilengkapi Lemari Ya Ada juga Lemarinya Karpet Yang Berwarna Merah Tempat Kota Amal Ada Dia Dilengkapi CCTV Ini dia Ya Ada Lemari Juga Ini dia Lemari Ya Inilah Dia Keadaan Ruang Solat Di Surau Al-Falah Seberang Talu Adalah Tempat 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 Imam Ini Adalah Acinya Dilengkapi Dengan Aci Ya Itu CCTV CCTV Dilengkapi Juga Di Surau Ini Sekarang Sekarang Pembatas Antara Makmum Laki-laki Dan Perempuan Kita lihat Tendanya Berwarna Merah Sekarang Kita lihat Siapakah Ya Gerangan Yang Lagi Bekerja Tenggapai Pak Tenggapai Sekarang Inilah dia Ini bapak lagi kerja Tenggapai Bertemui Membersihkan Apa Membersihkan Apa ya Karpet ini Pak Dan kita akan Melakukan Wawancara Jadi Apa Pak Bisa Sedikit Wawancara Pak Maksudnya Mosholla ini Apa nama Mosholla ini Alpala Jadi Mengenai Dibangunnya Kapan Kira-kira Pak Surau ini Dulunya Bangunnya Kapan Maksudnya Mulai Surau ini Berdiri Tahun Berapa Kira-kira Tahun 50-an Tahun 50-an Surau ini Sudah ada Jadi Alhamad Surau ini Di mana Di daerah Mana Kenting Raya Jadi Sekarang Sebagai Pengurus Dari Mosholla Ini Siapa Budianto Budianto Sebagai Ketua Kemudian Siapa lagi Pak Mas Dian Mas Dian Mas Dian sebagai apa Pak Sebagai Sekretaris Sekretaris Bagaimana lagi Pak Maksudnya Imamnya siapa Imamnya Aswan Aswan Jadi Bapak disini Sebagai apa Pak Sebagai Di bidang Kebersihan Kebersihan Jadi termasuk Juga Dituakan Di Musholla Ini Jadi Menurut Bapak Ini Dengan adanya Saya lihat Ini Musholla Apa ini Musholla Apa namanya Pak Alpala Alpala Ini sudah mengalami Apa yang itu Pembangunan Pak Sudah Maksudnya Sejak kapan Mulai dibangun Ini Pak Sudah Tahun Sekitar 2000 Apa ya Lebih dan kurang 6 tahun 6 tahun ya Dulu gak Seperti ini Dulu Surau Ini Saya lihat Nampaknya Surau Ini Termasuk Surau Yang menggunakan Apa ya Pak Yang saya lihat Di golong Untuk Di Seberang Taluk Ini Belum Ada Surau Yang menggunakan AC Belum Belum Ada ya Pak Ini Sudah Pakai AC Ini nampaknya Ini Pak Ini nampaknya Surau Ini Karpetnya Kita lihat Karpetnya Sudah Apa ya Pak Karpet Yang Yang Mahal Ya Pak Karpet Mahal Ada juga AC Ini Termasuk Surau Yang Istilahnya Yang Termewa Dibandingkan Surau Surau Yang ada Di Seberang Talu Ini Pak Seberang Tali Seberang Talu Tengah Seberang Talu Hilir Ya Pak Kecamatan Kecamatan Kuantan Tengah Ya Pak Oh Untuk Bukini Kuansing Juga Surau Yang menggunakan Apa ini Pak Yang menggunakan AC Ini Pak Jadi dengan Adanya Apa ini Pak Surau Ini menggunakan AC Ini bagaimana Apa namanya itu Masyarakat Sini mengenai Ibadah Ini Pak Aman Aman ya Pak Hidup Hidup Dari Waktu Yang Lima Waktu Tiga Sari Sama Lepas Hidup Hidup Bapak Di sini Dikenal Dengan Nama Siapa Pak Pak Ahmad Bapak Ini adalah Pemuka Masyarakat Di Genting Raya Ini Pak Apa Pak Ahmad Pak Ahmad Pak Ahmad Ab Jadi Bapak Ini Sebagai Pengurus Masjid Ini Juga Yang Dituakan Jadi Dengan Adanya Apa Ini Pak Musola Alpala Ini Yang Menggunakan AC Ini Kita Lihat Sini Jadi Apa Dalam Beribadah Lebih Nyaman Lagi Ya Pak Jadi Apa Harapan Menurut Bapak Dengan Adanya Musola Ini Pak Untuk Masyarakat Untuk Sholat Untuk Sholat Kalau Ada Bantuan Dari Kebupaten Kebupaten Pak Jadi Bisa Ada Bantuan Untuk Untuk Kabupaten Ataupun Donator Donator Ya Pak Donator Sudah ada Oh Donator Sudah ada Pak Masih Kurang Jadi Bagi Kepada Pemirsa Yang Mau Berdonator Ke Surau Alpala Ini Masih Bisa Bisa Apalah Maksudnya Mendaftar Ya Pak Ataupun Mendingan Daterkan Ataupun Mudah-mudahan Pemerintah Kepatan Singingi Pun Apa ya Pak Misalnya Menjadi kebanggaan Ya Pak Ini Surau Alpala Ini Pak Jadi Itu harapan Ya Pak Jadi Itulah harapan Dari Bapak Ini Ya Sebagai Pemuka Masyarakat Dan Juga Yang Dituakan Ya Pak Dituakan Di Genting Raya Ini Terima kasih Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Jadi Tia tadi Kepada Pemirsa Inilah Surau Apa itu Alpala Jadi Surau Ini Termasuk Surau Ya Untuk Di Kuantan Tengah Ya Surau Yang Apa ini Yang Megah Megah Dan Menggunakan Karpet Yang Sudah Apa Dia Karpet Yang Mahal Ini Karpet Ini Menggunakan AC Ini Sudah Masuk Ini Ada Dia Pakai CCTV Ini Sudah Mengalami Renovasi Yaitu Surau Alpala Yang Alamatnya Berada Di Dusun Kentik Raya Desanya Seberang Talu Kecampatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singgi Provinsi Riau Mudah-mudahan Dengan Liputan Yang Saya Sampaikan Ini Bagi Pemirsa Ataupun Perantau Khususnya Dari Masyarakat Yang Berada Di Perantauan Dari Desa Sebelang Talu Ya Beginilah Kondisi Surau Al-Falah Dusun Genting Raya Jadi Dusun Genting Raya Ini Pemekaran Dari Dusun Apa Dusun Tengah Jadi Sudah Mengalami Perubahan Ya Sudah Ber Aceh Karpetnya Mahal Mudah-mudahan Dengan Adanya Video Ini Ya Kepada Kita Atau Kepada Pemirsa Ya Yang Mau Berimpak Di Surau Ini Ya Bisa Mendaftarkan Kepada Pengurus Surau Ini Yang Menurut Itu Keterangan Dari Bapak Ya Pengurus Surau Al-Falah Tadi Demikianlah Ya Diputan Yang dapat Saya Sampaikan Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 18 23 22